Falmiki berbicara dengan Lava dan Kusya dan mengatakan tidak ada yang salah dengan Ramayana. Lava dan Kusya bertanya bagaimana kita bisa mengatakan itu benar setelah kita melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, jika Rama telah mengirim Sinta, bagaimana dia bisa disebut sebagai suami yang ideal. Jika dia menghormati istrinya, dia tidak akan mengirimnya ke hutan, dia tidak merasa benar untuk mengatakan bahwa dia telah mengirim istrinya ke pengasingan. Falmiki mengatakan sampai kita mengetahui kebenaran yang lengkap, kita tidak harus membuat opini apapun. Anda telah mendengar setengah hal, tugas kita untuk menemukan kebenaran yang lengkap dan kemudian memberikan opini tentang hal itu. Dan tanpa mengetahui kebenaran, Anda tidak boleh memutuskan apapun tentang pria manapun. Lava mengatakan maaf, tapi kita tidak bisa memanggilnya raja yang hebat. Kusya mengatakan bahwa pria yang meninggalkan istrinya seperti ini tidak bisa menjadi pria yang ideal. Sinta datang dan menampar Kusya dengan marah. Rama, Laksmana dan Kaushalya melihat patung Sinta di kamar milik Rama. Kaushalya mengatakan idola yang indah, melihatnya, saya merasa Sinta benar-benar ada di sini. Kaushalya berkata ramah, kamu harus membawa kembali Sinta ke istana, Badra telah menyadari kejahatannya. Laksmana mengatakan ya, kebahagiaan yang hilang karena kepergian Sinta, kita tidak boleh menunda untuk mendapatkan kebahagiaan itu kembali, dia adalah kebanggaan Ragu Fanshi. Ragu Kul menjadi cerah dengan kehadirannya. Laksmana mengatakan dia harus segera kembali, kita harus segera mendapatkannya kembali. Kaushalya bertanya kepada Rama apa yang terjadi, apa yang mengganggunya, aku ibumu dan tidak bisa melihatmu dalam rasa sakit ini. Rama mengatakan saya tahu wahai ibu, anda semua marah melihat saya dalam keadaan ini, tetapi tidak ada yang tahu pikiran Sinta lebih dari saya. Saya tahu ini dan saya yakin bahwa Sinta tidak akan pernah kembali ke istana ini. Kaushalya bertanya mengapa kamu mengatakan hal ini wahai Rama. Sinta berbicara kepada Lava dan Kusha dan mengatakan bahwa salah jika mengatakan hal ini kepada Raja. Kita tidak tahu dalam situasi apa Rama memutuskan hal ini, apakah kamu menanyakan situasi atau masalah yang membuat dia meninggalkan istrinya. Bagaimana menurutmu dia bisa menjadi pihak yang salah? Mengatakan sesuatu yang salah tentang siapapun adalah kejahatan besar, kamu harus mengetahui masalahnya secara lengkap. Lava mengatakan apapun alasannya, Sinta harus menanggung ini, Raja Rama tidak tahu ini, apapun yang tertulis di Ramayana adalah salah. Kusha mengatakan kita tidak akan membaca Ramayana lagi. Raja Rama adalah orang jahat dan melakukan kejahatan. Sinta mengatakan anda tidak memiliki hak untuk mengatakan ini. Lava bertanya mengapa, dia bukan Raja di mata kami, tinggalkan tentang Raja, dia bahkan bukan manusia di mata kami, apapun yang kami baca di Ramayana tentang Rama adalah bohong. Sinta mengatakan cukup, kalian berdua telah meragukan pengetahuan Falmiki dengan meragukan kisah Ramayana. Lava mengatakan mungkin resi guru tidak mengetahui hal ini, kami akan percaya apa yang telah kami lihat. Sinta meminta mereka untuk bersikap seperti anak-anak, bukan orang dewasa. Anda berdua tidak tumbuh dewasa untuk menghakimi siapapun, saya tidak mengajarkan ini kepada anda, dari mana kalian mempelajarinya. Lava mengatakan kamu marah pada kami karena Sri Rama, bagaimana kami bisa menerimanya, karena hati kami berpikir dia salah. Kami tidak bisa menerima bahwa dia benar, bahkan jika ada orang yang mengatakan seperti itu. Kusya mengatakan bahkan jika anda mengatakan dia benar, kami tidak akan percaya. Sinta kemudian menangis. Mereka berdua kemudian pergi. Sinta mengatakan itu terjadi seperti apa yang saya takutkan. Hanuman mengatakan saya hanya ingin melihat persatuan ayah dan anak, tetapi sesuatu yang lain terjadi, maafkan saya wahai Prabu Hushirama. Rama duduk berbicara dengan patung Sinta. Dia mengatakan Sinta, kehidupan Ragunandanmu baru saja menjadi bayanganmu, keberadaanku berakhir saat aku meninggalkanmu, pada hari di mana kamu harus pergi mencari pengasingan dengan meninggalkan istana. Rama kemudian mengambil kotak sindur. Rama memanggil Sinta dan memanggilnya kembali. Rama mengingat bagaimana dirinya tiap pagi mengisi sindur Sinta. Kausyalya datang dan mengatakan apa gunanya menyimpan sindur ini sekarang. Rama mengatakan itu membuat saya menyadari keberadaan saya, Sinta biasa mengisi ini di keningnya setiap hari. Kausyalya mengatakan Anda meninggalkan Sinta dengan mendengarkan rakyat, tetapi ketika seluruh rakyat menganggap diri mereka bersalah, mereka semua telah banyak bertobat, Anda harus menghilangkan kesedihan dan rasa bersalah mereka, Anda harus melakukan sesuatu. Rama mengatakan tidak, tanpa Sinta. Saya gagal melakukan apapun sendirian, tidak ada dharma dan karma yang bisa terjadi di sini. Adharma yang terjadi kepada Sinta tidak membiarkan saya hidup atau mati. Laksmana datang dan mengatakan guru fasis datang dengan para rishi. Sinta ingin berbicara dengan Anda tentang topik ini. Sinta berbicara dengan Falmiki dan mengatakan bahwa kamu telah memberikan syastra dan ajaran Ramayana yang dengannya mereka dapat mencintai ayah ideal mereka. Sehingga mereka menghormati Rama dan merasa bangga dengan mereka. Tetapi setelah pergi ke Ayodhya, mereka marah dan kesal bertemu dengan Rama. Citra Rama menjadi manja di hati mereka. Saya berpikir untuk memberikan putra-putra saya kepada Rama dan melakukan tugas terakhir saya di dunia, tetapi sekarang saya merasa itu semua tidak mungkin. Pada saat Lava dan Kusya menyadari bahwa saya adalah Sinta, yang ditinggalkan oleh Rama, mereka tidak akan pernah memaafkan Rama, dan mereka tidak dapat menerimanya sebagai ayah. Falmiki mengatakan ini berarti tugas Anda masih tersisa. Sinta mengatakan apalagi sekarang, saya tidak memiliki kekuatan lebih. Falmiki mengatakan saya mengerti keadaan Anda, tetapi kita tidak punya pilihan selain bersabar. Apapun yang terjadi di Ayodhya sekarang akan menjadi alasan untuk masa depan Anda dan putra-putra Anda. Guru Fasist menyuruh Rama untuk bersumpah untuk menjaga ritual seperti itu yang dapat mengisi kebahagiaan di pikiran rakyatnya. Dia mengatakan bahwa untuk seorang raja yang ideal, tugas untuk menjaga rakyat tetap bahagia adalah hal yang penting. Rama meminta Sang Mahaguru untuk membimbingnya apa yang harus mereka lakukan untuk membuat rakyat bahagia. Guru Fasist meminta Rama untuk mengatur ritual Aswamedayakna, karena ritual ini akan membuat rakyat bahagia, dan dunia akan mengetahui tentang kebanggaan Ragukul. Rama mengatakan, wahai guru, saya tidak bisa melakukan ritual ini, karena mengharuskan raja bersama istrinya. Anda tahu saya telah meninggalkan istri saya. Rishi mengatakan itu tidak masalah, kamu bisa menikah lagi. Rishi yang lain mengatakannya, tidak menguntungkan jika raja tidak memiliki ratu, Anda bisa menikah lagi dengan wanita lain, jika Dewi Sinta tidak ada di sini. Rama terkejut. Laksmana menjadi marah. Guru Fasist melihat Rama. Sinta melihat para tentara Ayodhya datang. Sinta mengatakan mengapa mereka datang ke sini, apakah mereka tahu tentang keberadaan saya. Putusan Ayodhya tersebut menyapar si Falmiki dan menceritakan tentang keputusan Rama tentang ritual Aswamedayakna. Putusan mengundang Falmiki untuk datang ke Yagya bersama dengan murid-muridnya. Falmiki mengatakan ini adalah masalah kebanggaan, Rama memulai bahwa Aswamedayaknya, kami pasti akan datang jika waktu memungkinkan. Sinta mengatakan bagaimana Rama bisa menyelenggarakan Aswamedayaknya, tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Rama mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak bisa menikah lagi. Rishi mengatakan semua Raja-Raja Ragukul telah melakukan lebih dari satu kali pernikahan demi kebaikan kerajaan dan tradisi Ragukul. Rishi yang lain mengatakan kami tahu Anda mencintai Sinta, tetapi kamu harus menikah lagi demi kesejahteraan rakyat. Jika kamu bisa meninggalkan Sinta, mengapa Anda tidak bisa menikah lagi? Rama mengatakan kamu benar, tapi pernikahan adalah penyatuan dua jiwa, bukan penyatuan seorang raja, tapi penyatuan seorang pria. Seorang pria adalah segalanya bagi istrinya. Rishi berkata sebagai seorang pria dan suami, pemikiranmu benar, tetapi pernikahan kedua diperlukan karena kamu adalah seorang raja, tidak ada cara lain untuk menyelenggarakan ritual Aswamedayaknya. Guru Fasist melihat kebimbangan Rama. Sinta bertanya kepada Guru Wanita, bisakah seorang raja melakukan Aswamedayaknya tanpa istrinya? Guru Wanita mengatakan tidak, kehadiran istrinya sangat diperlukan. Sinta berkata bagaimana jika raja meninggalkan istrinya? Guru Wanita berkata tidak, itu tidak mungkin, raja harus menikah lagi untuk menyelenggarakan ritual Aswamedayaknya. Istri harus ada bersama raja saat ritual tersebut, jika tidak, ritual ini tidak akan ada artinya. Sinta berpikir bahwa itu berarti Rama akan melakukan pernikahan kedua. Sinta pergi dan menangis di dalam kamarnya. Hanuman pergi dan mendengar. Sinta berkata wahai ragu Nandan, kamu telah memberikanku janji satu istri, bagaimana kamu bisa mengingkari janji itu? Sinta berkata apakah ini berarti Anda telah membuat saya pergi dari hati dan pikiran Anda juga, bersama dengan tindakan Anda. Sinta mengatakan bahwa kamu juga menerima hal ini bahwa Sinta tidak murni. Sinta menangis dan berbaring di tanah. Rama berbicara dengan Sinta dan mengatakan peraturan raja membuatmu menjauh dariku, sekarang mereka semua ingin aku menjauhkanmu dari hatiku. Tidak ada yang tahu bahwa Rama masih hidup karena kamu ada di dalam hidupku, jika aku menjauhkanmu dari hatiku, Rama tidak akan hidup. Rama hanya bisa menangis. Bayangan Sinta muncul, dan berkata aku selalu berdoa agar keputusan apapun yang kamu ambil adalah untuk kebaikan rakyat. Aku akan tetap berdoa agar kamu tidak pernah merasa lemah saat mengambil keputusan. Rama berkata tapi Sinta namun bayangan Sinta menghilang. Rama menyeka air matanya dan mengatakan itu benar, sekarang saya akan mengambil keputusan seperti itu, bahkan jika dunia tidak akan pernah memaafkan saya untuk itu. Falmiki pergi ke kamar Sinta dan bertanya kepada Hanuman apakah semuanya baik-baik saja. Hanuman menceritakan tentang kesedihan Sinta karena dia mendengar bahwa Rama akan menyelenggarakan ritual Aswameda Yagya. Falmiki mengatakan tidak apa-apa, tunggu, saya akan melihatnya. Falmiki memasuki kamar dan melihat patung Rama dan Sinta terbaring di tanah. Sangresi berkata aku tahu kamu memiliki keraguan terhadap Rama di dalam hatimu, ini akan berakhir ketika kamu melihat kebenaran, kamu akan melihat kebenaran Rama. Hanuman berpikir untuk pergi ke Ayodhya dan berbicara dengan ibu Kausyalya. Manfi mengatakan keputusan ini akan mengakhiri keberadaan Sinta. Barata mengatakan Rama belum memutuskan hal seperti itu. Manfi mengatakan tapi kita tahu apa yang akan diputuskan Rama ketika itu tentang rakyat. Urmila mengatakan ya, siapa yang membayangkan dia akan meninggalkan Sinta, tapi Rama telah melakukannya. Laksmana mengatakan Rama meninggalkan Sinta sebagai Raja Rama, bukan sebagai suami. Rama telah melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya untuk Dharma dan tradisi. Kita semua sedih, namun sebenarnya Rama memiliki kesedihan terbesar. Serut Kirti mengatakan apa yang akan dialami Sinta jika dia tahu Rama akan menikah lagi. Hanuman datang dan meminta Kausyalya untuk menghentikan bencana ini. Rama juga akan sedih, tidak ada yang bisa menggantikan Sinta dalam hidupnya, kita semua tahu bahwa dia mencintai Sinta. Kausyalya berkata bahwa saya mengerti keadaan Anda, kita semua berada dalam keadaan yang sama. Namun ketika berbicara tentang rakyat dan raja, klan Ragukul tidak berpikir untuk dirinya sendiri, ini adalah tradisi. Hanuman bertanya apa perlunya pernikahan kedua, Sinta bisa dipanggil kembali ke istana. Badra telah meminta maaf, rakyat juga telah menyesal, bahkan rakyat ingin kita membawa Sinta kembali. Kausyalya berkata, aku berharap ini mungkin, kita semua tahu sudah terlambat sekarang. Hanuman hanya bisa menangis. Rama berbicara kepada semua orang di ruang sidang istana dan menceritakan tentang nenek moyang Ragukul yang mengorbankan tubuh mereka kepada seekor burung untuk menepati janji, dan kisah Raja Harishchandra yang meninggalkan kerajaannya, dan Dasyarata yang menyerahkan nyawanya demi menepati janji. Tradisi menepati janji sudah menjadi hal yang pasti di Ragukul, dan karena itulah, saya telah mengambil keputusan bahwa saya tidak akan melakukan pernikahan kedua sesuai janjiku kepada Sinta sebelum pernikahanku. Semua orang merasa senang. Rishi berkata, tapi, wahai Maharaja, jika Anda tidak menikah lagi, tradisi Ragukul akan rusak. Rama berkata, wahai Rishi, jika saya menikah lagi, tradisi akan rusak selamanya, karena saya telah berjanji kepada Sinta bahwa saya akan menikah sekali saja. Jika saya menikah lagi, tradisi Ragukul akan berakhir di sini, saya tidak berpikir Anda akan menginginkan ini. Sebagai seorang raja, saya telah mengorbankan kehidupan dan kepentingan pribadi saya. Saya telah meninggalkan ratu saya, hidup saya, istri saya Sinta untuk mematuhi Dharma seorang raja. Istri saya tidak bersama saya sekarang, tetapi cintanya masih ada di hati saya. Apakah Anda semua ingin saya membuat Sinta keluar dari hati saya? Saat saya membuat Sinta keluar dari hidup saya, saat itu akan menjadi saat terakhir dalam hidup saya. Mereka semua mendengar pernyataan Rama. Rama mengatakan, wahai Mahaguru, apakah ada tradisi mengorbankan cinta di Ragukul Fanshi? Rama mengatakan Anda semua berpikir Rama adalah raja yang hebat dan melakukan pengorbanan besar, tetapi kenyataannya adalah saya tidak hebat, Sinta yang hebat. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membiarkan saya melakukan pengorbanan ini. Dia telah menerima semua penderitaan, dia telah menanggung tipu daya saya. Dia tetap di hati saya, pikirannya tetap di benak saya, keberadaan Rama ada padanya. Jika saya melupakannya, dan jika saya menikah lagi, Rama tidak akan menjadi Rama. Saya lahir di Ragukul Fanshi, tetapi Sinta yang mendefinisikan saya. Ini akan menjadi ketidakadilan dengan wanita itu juga, dengan siapa saya akan menikah lagi, karena saya tidak bisa mencintainya. Tidak mungkin ada orang lain, yang menggantikan posisi Sinta dalam hidup saya. Janak datang dan mengatakan bahwa kamu adalah Sri Rama yang hebat. Semua orang melihat ke arah Janak. Mereka semua menyapa Janak. Janak mengatakan, wahai Rama, kamu benar-benar hebat. Kamu menempatkan tradisi baru hari ini, untuk melindungi harga diri seorang wanita, dan keberadaannya melebihi Dharma Raja dan Dharma Golongan. Wanita adalah orang yang melahirkan. Tanah, kerajaan dan wilayah di mana wanita dimuliakan, akan menjadi murni selamanya. Rishi mengatakan bahwa kami setuju, tetapi jika Aswameda Yagya tidak terjadi, maka akan menjadi bahaya bagi tradisi Ragukul. Janak mengatakan Aswameda Yagya akan terjadi. Rishi bertanya bagaimana ini mungkin terjadi tanpa pernikahan kedua Rama. Janak mengatakan, seperti Dewa Siwa yang dianggap lengkap tanpa istrinya, bahkan Rama juga lengkap tanpa Sinta. Rama dapat melakukan Yagya dengan patung Sinta di sampingnya, sebagai simbol kehadiran Sinta. Semua orang tersenyum. Guru Fasist mengatakan, kamu hebat wahai Janak, kamu menyelesaikan ini dan menyelamatkan Ragukul dari masalah ini. Solusi ini benar. Rama memberi hormat kepada Janak. Falmiki mengatakan Rama, kamu hebat, Sinta akan menjadi saksi cintamu, maka rasa sakit hatinya akan berlarut hilang. Sambil menyaksikan dengan mata duanya, Falmiki berkata Rama, kamu luar biasa, Sinta harus menyaksikan cinta ini, maka rasa sakit hatinya akan berkurang. Falmiki berdoa dan memercikkan air kepada Sinta, meminjamkan kekuatannya kepada Sinta untuk melihat melintasi ruang dan waktu. Jiwa Sinta terbangun melihat Falmiki. Jiwanya pergi dari tubuhnya dan pergi ke Istana Ayodhya. Sinta mengatakan, saya ingin tahu siapa wanita beruntung yang akan menjadi istri Rama, siapa wanita beruntung yang akan duduk di samping Rama di Ayodhya. Dia pergi ke kamar Rama dan melihat Rama sedang beristirahat di sofa samping. Sinta berpikir, saya tidak punya masalah dengan keputusan Anda, tetapi ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan saya, Anda seharusnya memberitahu saya sekali saja. Saya akan merasa beruntung menyerahkan hidup atau hak saya dengan senang hati, tetapi Anda telah menipu dan membuat saya pergi dari hati Anda. Anda tidak memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan saya untuk yang terakhir kalinya, perilaku Anda telah sangat menyakiti saya. Tidak ada seorang pun di sini, saya harus melihat tempat Ayodhya. Sinta kemudian pergi. Rama membuka mata dan berkata Sinta. Rama terbangun dan berkata, mengapa saya merasa seperti Sinta ada di sini sekarang? Sinta pergi ke tempat Ayodhya dan melihat seseorang di dalam kerudung. Sinta mendekat dan mengangkat dupa tata tersebut. Sinta terkejut melihat patung emasnya. Sinta tersenyum dan berkata bahwa kamu telah membuat saya pergi dari istana ini dan masih tidak membiarkan saya pergi dari hati Anda. Saya masih tetap tinggal di dalam pikiran, hati dan jiwamu, bahkan sampai hari ini. Patungku duduk di samping Rama sebagai istrinya. Sinta menerapkan sindur ke garis rambut sang patung. Sinta mendengar seseorang datang. Rama datang ke sana dan melihat ke arah patung itu. Sinta melihat tindakan Rama. Rama duduk di dekat patung dan berkata, Wahai Sinta, hidupku menjadi tidak berarti tanpamu, keadaanku hanya sebagai air mata penyesalan, tidak ada yang lain. Rama melihat sindur di garis rambut patung dan memanggil nama Sinta. Rama terus mencari Sinta. Rama berkata, aku tahu kamu ada di sini, datanglah ke depanku, maafkan aku. Rama duduk di dekat patung dan berkata, aku tahu Sinta, kamu tidak akan pernah memaafkanku. Kamu tidak boleh memaafkanku deng mudah, aku telah melakukan kejahatan besar, aku menghancurkan kepercayaanmu dengan menipu. Rama dan Sinta sama-sama menangis. Sinta kemudian kembali ke tubuhnya. Sinta kemudian sadar dan terbangun. Sinta mengatakan, Wahai Sang Resi. Resi Falmiki kemudian membuka mata. Sinta berkata, aku meragukan Rama, dan keraguanku tidak berdasar. Seperti lautan yang murni dan gunung yang kokoh, sama halnya dengan cinta Rama yang pasti. Aku pikir Rama telah meninggalkanku selamanya, tetapi dia telah menjagaku di dalam hatinya, dia telah membuat patungku dari emas untuk mendampinginya. Falmiki mengatakan bahwa Sinta telah meninggalkan rumah tangga untuk dunia, tetapi tidak untuk Rama. Anda akan selalu ada di hati Rama, dan akan tetap di sana sampai akhir. Simbol nama Sinta Rama tidak akan pernah bisa dipisahkan, keberadaan keduanya sama. Guru Fasis ke Memandurama untuk mengucapkan mantra dan memulai Yagya. Barata, Laksmana dan Shatrugna membawa kuda Aswamedha Yagya. Mahaguru mengatakan sekarang saatnya untuk melepas kuda keberuntungan ini untuk melakukan Yagya Aswamedha. Guru mengatakan kemanapun kuda ini akan pergi, ia akan mewakili kebanggaan, keberanian, dan prestasi Rahu Fanshi. Rama melakukan ritual dengan mengoleskan tilak pada kuda. Dia meminta Laksmana untuk merawat dan menjaga kuda itu, dan memberinya makanan dan air. Merawat kuda itu sambil terus mengikutinya. Laksmana, Barata, dan Shatrugna pergi. Falmiki mengatakan kepada Lava dan Kusya bahwa dia akan pergi selama beberapa hari, dan mereka harus menjaga ashram. Lava mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan kita untuk menjaga ashram. Kusya mengatakan kami akan melindungi ashram ini, Anda bisa pergi tanpa rasa khawatir. Falmiki tersenyum. Perjalanan kuda Aswameda Yagya dimulai. Hanuman memberikan bunga untuk puja kepada Sinta. Sinta menyukai bunga-bunga itu dan bertanya bagaimana ia mendapatkannya. Maruti mengatakan bahwa saya mendapatkannya melalui jalur udara, hanya untuk puja Anda. Sinta bertanya apa maksud Maruti dengan jalur udara. Maruti mengatakan bahwa kamu akan terlambat untuk melakukan puja. Hanuman berpikir dia telah diselamatkan hari ini. Sinta berdoa kepada Tuhan bahwa puja yang dilakukannya adalah untuk kelancaran ritual Aswameda Yagya dan meminta Tuhan untuk menerima doanya. Rama melakukan puja dan membayangkan Sinta berada di sampingnya, sedang melakukan ritual bersamanya. Mereka berdua melakukan puja bersama. Hanuman menghadiri puja yang dilakukan oleh Sinta di asrama. Rama memandangi patung tersebut. Sinta berpikir Rama, selama aku masih hidup di dunia ini, seluruh hidupku dan setiap perbuatanku didedikasikan untukmu. Hanuman berpikir wahai ibu, kamu dan Rama berbeda untuk dunia, tetapi aku tahu kalian adalah dua tubuh dan satu jiwa, yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Aku menunggu saat ketika jarak duniawi ini akan berakhir di antara kalian berdua. Kuda itu berlari dan banyak orang mengikuti kuda itu. Laksmana terus mengamati kuda itu. Lava dan Kusya melihat kuda itu menuju asram. Mereka mengatakan kuda itu menuju asram mereka dan mereka harus menangkapnya sebelum mencapai asram. Kusya berlari dan melempati kuda tersebut. Kusya berhasil menghentikan kudanya. Lava mengatakan kuda siapa ini dan mengapa ia datang ke asram kita. Dia membaca catatan itu dan mengatakan bahwa itu adalah kuda Rama, orang yang membiarkan kuda ini berlari di tanah mereka akan menerima Rama, dan tanah itu akan mengakui Rama. Orang yang menghentikan kuda ini berarti menantang Rama untuk berperang. Kusya mengatakan itu berarti tanah asram akan menjadi milik Rama, kita tidak akan membiarkan hal ini terjadi, bahkan jika kita harus berperang dengan Rama. Lava mengatakan ini adalah kuda Rama untuk ritual Aswameda Yagya. Kusya mengatakan tidak, kita tidak melakukan kesalahan, kemanapun kuda ini pergi, tanah itu akan menjadi milik Rama, apakah ini hak untuk mendapatkan tanah milik orang lain. Lava mengatakan ya, kita melakukan hal yang benar untuk menangkap kuda ini, jika tidak, Rama akan mengambil tanah semua orang, kita akan memberitahu ibu. Kusya mengatakan tidak, jika ibu tahu bahwa kita menangkap kuda Aswameda Yagya, dia akan marah, dan kita harus membebaskan kuda ini. Hanuman melihat hal ini dan mengatakan bahwa mereka menangkap kuda ritual Ragukul, ini berarti permusuhan dengan Rama, saya harus menghentikan sebelum bencana ini terjadi.